Ada postingan menarik dari teman saya di Jilacap, Mas Ansor Balasik. Ini berkorelasi dengan peristiwa politik hari ini. Saya bacakan dulu postingannya dia. Ini diposting kemarin. Kalau saja imigran seperti Rohingya, kelak, punya KTP, dan hak memilih maupun dipilih, lalu ada politisi Rohingya nyalon presiden. Bisakah dijamin nasionalismenya pada NKRI dan Pancasila? Padahal secara historis, imigran gelap Rohingya dibantu Amerika dan sekutunya lewat UNHCR. Bagaimana pendapat Anda jika kelak mereka memimpin Indonesia? Menarik ini. Dan masuk akal, logis, dengan penggambaran ini, dia diselundupkan oleh Amerika, oleh UNHCR, masuk ke Indonesia sebagai pengungsi gelap, sebagai imigran gelap. kemudian berpuluh-puluh tahun, beranak-pinak, anaknya disini kemudian, lahir disini ya, kemudian ikut berkecimpung di dunia politik, nyalon, enggak usah nyalon presiden lah, nyalon kepala desa misalkan, atau nyalon bupati, wakil bupati. bisakah dijamin rasanya nasionalismenya? Iya, logis. Tidak menjamin. Tidak bisa dijamin sama sekali, dia bukan pribu, bukan warga kita, bukan warga asli Nusantara. Iya kan? Walaupun lahir disini, semua orang tahu dia datang, orang tuanya, nenek moyangnya adalah imigran, pengungsi yang datang kesini. Ini bukan tanah airnya. Pengungsi disini, nyari makan disini. Gede lahir disini. Namanya Mas Ansor sedang menyinggung situasi dan politik yang hari ini sedang kita alami terkait pemilu 2024. Bisakah dijamin keturunan imigran Yaman ketika menjadi pemimpin Indonesia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, padahal dulu kedatangan nenek moyangnya kesini difasilitasi, dibantu, disupport oleh penjajah Belanda. Bisakah dia dinyatakan sebagai penduduk asli pribumi? Sama lah. Anda misalkan mengungsi ke Amerika Serikat sana. Anda pergi ke sana, kemudian hidup di sana, punya anak di sana, anaknya gede kemudian di sana. Lahir di sana, di Amerika. Tapi Bapak-Ibunya dari Indonesia. Apakah bisa anaknya dikatakan sebagai pribumi Amerika Serikat? Bukan kan? Walaupun lahir di sana, statusnya tetap keturunan imigran, keturunan pendatang. Tanah airnya tetap Indonesia. Hubelwatonya tetap Indonesia, walaupun air di sana. Tetap merah putih. Kalau kemudian nyalon presiden di Amerika Serikat, bisakah dijamin lebih mencintai Amerika Serikat kedimbang Indonesia sebagai tanah airnya? ya mungkau dirunungkan sendiri. Kalau ada orang keturunan pengungsi di Indonesia, nyalon pemimpin di Indonesia, bisakah dijamin rasa cintanya terhadap merah putih? Sementara dia dulu datang ke sini, banyak mendapatkan support dikasih kelas dua oleh penyajah Belanda, dulu kan Belanda kan di dalam mensupport keturunan asing di Indonesia dulu kan menjadikan kelas dua baik bangsa Arab-Yaman maupun Cina ya ketika itu dikasih jabatan kelas dua level dua level satunya Belanda sendiri sementara pribumi dikasih status level inlander level terendah maksudnya adalah biar orang-orang inlander pribumi ini tuntuk dengan level diatasnya agar mau diatur oleh orang di kasta kedua dan kasta pertama iya itu polanya penjajah ya begitu itu kalau kemudian sampai hari ini banyak pribumi yang masih mental budak mental inlander ya mungkin karena keturunannya dulu memang sangat penakut mungkin keturunannya betul-betul inlander dulu gak punya sadar gak sadar sebagai warga nusantara dan kalau sampai hari ini banyak keturunan imigran yaman yang merasa super karena masih kebawa sama darah moyangnya dulu yang dikasih makan sahabat saja Belanda jadi gobloknya orang-orang pribumi saja yang mau munduk-munduk mau nyembah-nyembah kepada keturunan imigran dari yaman gobloknya orang pribumi saja kalau masih mau begitu dan gobloknya juga kalau sampai hari ini masih mendewa-dewakan mental-mental budak ya begitu kasih tahu ya kamu dengerin terbudak aja mentalnya makanya 300 tahun dijajah mental budak ini itu belum hilang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton